Orang tua Yosua bertolak ke Jakarta dari Jambi dengan pesawat yang dijadwalkan berangkat pada pukul 11. Saat berjumpa dengan wartawan di bandara, ayah Yosua Samuel Huta Barat berharap terdakwa di hukum maksimal. Dijumpai wartawan di bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Orang tua Yosua Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Cuntak berharap para terdakwa pembunuh anaknya akan difonis maksimal oleh hakim. Mereka juga meminta majelis hakim untuk bersikap tegas terhadap para terdakwa yang dengan sadis telah membunuh anaknya secara terencana. Mereka juga meminta majelis hakim untuk bersikap tegas terhadap para terdakwa pembunuh anaknya secara terencana. Mereka juga meminta majelis hakim untuk bersikap tegas terhadap para terdakwa pembunuh anaknya secara terencana. Untuk informasi lebih lengkap kita bergabung dengan kontributor Jambi Adrianus Susandra. Selamat siang Adrianus siapa saja keluarga Yosua yang ikut berangkat bersama orang tuanya ke Jakarta. Selamat siang. Percitangan pembunuh anaknya secara terencana terdakwa pembunuh anaknya secara terencana. Ya Rekan Adrianus tadi ketika berangkat menuju Jakarta dari Jambi sempat bertemu dengan keluarga, apakah ada yang disampaikan oleh keluarga? Baik, tadi Ayah B. Gedeh Yosua sendiri sempat menyampaikan yang mana sesuai dengan dakwaan para terdakwa agar misalnya berdapat hukuman yang maksimal sesuai dengan pasal 340 yang diterapkan oleh para terdakwa. Selain Ayah Yosua, apakah Ibu Yosua juga menyampaikan hal lain Adrianus atau menyampaikan harapan yang sama mungkin? Ya kita sempat disini sempat menyampaikan dengan Ibu Brigadir J. Mereka juga menyampaikan hal yang sama yang mana mereka meminta agar kasus pembunuhan anaknya ini dapat hukuman yang maksimal yang seperti yang diharapkan keluarga yaitu hukuman umur hidup, hukuman mati maksimal. Oke baik, terima kasih banyak rekan Adrianus Susandra langsung dari Jambi. Terima kasih tentang informasinya. Terima kasih.